Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ya, kamu ingatkan dulu, kita pernah janji kalau kita akan bisa ringkan alba dulu. Kamu ingatkan sayang. Rind, aku mohon sama kamu, aku mohon sama kamu, jangan suruh aku pergi. Semuanya itu gak seperti yang kamu bayangin. Semua cuma kesalahan, Rind. Aku mohon aku, aku mohon aku, aku mohon aku, aku mohon aku, aku mohon aku. Kenapa kamu gak bisa ngertiin apa yang aku rasain? Aku gak mau ada orang lain yang tahu kita disini, Rind. Aku cuma mau berdua sama kamu. Aku mau cuma aku yang ngerawat kamu. Bukan keluarga kamu. Atau siapapun juga. Ada satu hal yang mau gue sampein sama lo, Jok. Gue minta tolong sama lo. Apalah? Lo tolong sampein sama Adrian ke lo. Lagi. Apalah? Kalau hari ini gak ketemu sama dia. Iya, Lang. Nanti aku kasih tau sama dia, ya. Ya. Terus, Tinta, gimana? Halo, alo, Lang, Lang, Lang. Eh, sekarang bu. Wih, matiin-matiin aja aku belum selesai ngomong. Tapi, aku kan nomor Adrian gak punya. Apa, Tinta? Anda harus membuat ibukan ayah selalu tenteram, senang, dan harus bahagia. Apapun permintaannya, sebaiknya dituruti dulu. Karena itu akan membuat semangat hidupnya kembali tumbuh. Kalau kamu mencinta sama aku. Baliknya anakku, Galang. Dan kamu yang tak pernah temuin aku lagi. Kalau aku ikutin saran dokter, Aku harus menuhin permintaan kamu. Itu. Itu artinya aku Aku harus tinggalin kamu. Ya Allah. Ya Allah, tolong keluarkan aku dari posisi yang sulit ini, Ya Allah. Ya Allah. Malam ini, Papa mau nginep di mana? Aku yakin Papa gak mau nginep di rumah saudara-saudara kita. Ya, satu-satunya jalan, kita harus nginep di hotel. Papa udah gak punya uang lagi. Kartu kredit Papa udah over limit. Papa tenang aja. Kartu kredit aman. Bisa dipakai kok. Sekarang Papa tinggal pilih, kita mau nginep di hotel mana. Gak usah, gak usah. Kita tidur di mobil saja. Kartu kredit kamu bisa dipakai untuk merawat hari ini kalau sudah ketemu. Real. Aku terjatuh lagi di pelukanmu. Real. Istri Bapak. Maaf, istri Bapak siapa? Apa Bapak sudah coba cek ke kamarnya? Saya udah cari ke kamarnya, tapi gak ada. Gak masalah, tuh kondisi dia masih lemah banget. Sosnnya gak berjalan jauh. Sabar, Pak. Sabar. Saya akan coba hubungi sepihak security untuk menjaga pintu keluar rumah sakit ini. Cepat, cepat, cepat. Baik, kembali. Kamar terus, mulus, terus. Halo? Security? Iya, Pak. Saya mendapat laporan bahwa salah satu pasien di rumah sakit ini keluar rumah sakit. Bisa tolong bicar? Terima kasih. Bisa tolong bicarak. Bila engkau tidak memberi izin kepada hamba untuk bertemu dengan anak hamba, hamba mohon, Ya Allah. Hamba mohon. Tolong kabulkan doa hamba yang satu ini. Tolong, Ya Allah. Selamatkan hari ini. Hamba mohon. Beri dia kesembuhan. Dia pantas untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena setelah bertahun-tahun, dia sangat menderita. Karena kebodohan orang tuanya. Kemodohan bayang. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Bila engkau masih memberi hamba kesempatan lagi. Dan hamba janji, Ya Allah. Hamba janji. Hamba akan merawatnya. Baik, Kai. Dan membagi akannya. Ma. Ma. Bukan pintunya, Ma. Mama. Aduh, Dinda. Kamu ada apa sih teriak-teriak gitu? Ma, Karini. Ma, Karini. Ada apa, Karini? Kenapa dia? Tadi Mas Dung ngabarin Dinda. Katanya Karin sekarang dirawat di rumah sakit. Alhamdulillah, Ya Rabbil Alhamdulillah. 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 Atributasi, Yop. Mudah, Ma. Mendingan sekarang Mama istirahat aja ya. Besok pagi kita baru jemukin Kak Arini. Sekarang, Dinda mau ngabarin Kayan dulu. Jangan. Kamu jangan kasih tau mereka. Loh, kenapa Ma? Kenapa Papa sama Kayan gak boleh tau? Kamu tuh pake nanya segala. Kamu kan udah tau gimana jahatnya mereka pada hari ini. Dinda juga kecewa banget sama Papa, sama Kayan. Tapi ini kan gak bisa dijadiin alasan untuk gak ngabarin keadaannya Karini kan. Maka mereka... Siapa tau aja mereka sekarang udah menyadari kesalahannya. Gak mungkin. Sampai dunia kiamat pun mereka tidak akan mau ngakuin kesalahan mereka. Mama tau betul sifat Papa kamu. Ekois, rakus, cahat. Bisa aja kan kalau mereka dendam? Karena mereka malu. Kebuskan-kebuskan mereka sudah terbongkar. Lalu mereka meniksa Arini. Mama? Kok Mama bisa sih mikir kayak gitu? Dinda tuh yakin banget Papa sama Kayan tuh gak mungkin sejahat itu, Ma. Dinda. Mama tuh tau betul tabiatnya Papa kamu. Pokoknya kamu tidak boleh kasih tau mereka. Sekarang ini Mama yang atur, bukan mereka. Mama, Mama sangat ingin Arini tinggal bersama kita. Mama ingin merawatnya dan membahagiakannya bersama kamu. Iya, Ma. Dinda ngerti keinginan Mama. Tapi tadi Mas Ju bilang, Karini sendiri yang mau dihubungin ke Papa sama Kayan. Kalau kita gak turutin pasti Karini kecewa banget, Ma, sama kita. Bahkan mungkin bisa aja marah. Dan, dan nanti yang ada apa? Terus Kak Arini pasti gak mau tinggal sama kita, Ma. Terus Kak Arini pasti gak mau tinggal sama kita, Ma. Halo, Dinda. Gimana? Udah ada kabar dari Tarjo? Iya, Kak, udah. Berarti Tarjo udah ketemu Arini dari jalan dong? Iya, Kak. Sekarang Kak Arini udah dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit mana? Nanti Kak Ian akan segera ke sana. Tapi, Kak. Tapi apa, Dinda? Dinda boleh gak ngajuin satu permintaan sama Kak Ian? Sebelum Dinda kasih tau di mana Kak Arini dirawat sekarang. Permintaan apa? Ada apa dengan Arini? Apa dia baik-baik aja atau gimana? Iya, Mas Yusi cuman bilang sama Dinda kalau Kak Arini sekarang udah dirawat. Baik atau enggaknya Dinda belum tau, Kak. Tapi semoga Kak Arini baik-baik aja ya. Terus, ini soal permintaan Mama, Kak. Permintaan Mama? Maksudnya? Iya, Kak. Mama tuh pingin banget bisa ngerawat Kak Arini. Seandainya nanti Kak Arini udah boleh pulang dari rumah sakit. Mama tuh pingin banget Kak Arini bisa tinggal sama Mama, Kak. Kak, Dinda mohon banget Kak Ian sama Papa mau ngabulin permintaan Mama. Biarin Mama tinggal sama Kak Arini, Kak. Karena cuman dengan begitu, Mama merasa bisa menebus semua dosa-dosa saya sama Kak Arini. Kak Arini gak keberatan kan? Dinda, biarkan Arini memilih dengan siapa dia tinggal. Gak masalah untuk Kak Arini. Asalkan dia sehat dan bahagia. Ya. Ya udah Kak Arini, nanti Dinda SMS-nya di mana alamat rumah sakitnya. Sampai ketemu Kak. Iya, segera. Kami pasien kemar 210 kabur ya? Iya, Bu. Aduh, gimana sih? Iya, Tuhan. Mereka pasti sudah tahu aku kabur. Yaudah, cepet sana cari. Aku harus bisa melarikan diri. Aku harus pergi dari sini. Aku harus pergi. Arin! Arin! Kamu kemana hari ini? Aku mohon jangan pergi. Aku jangan-jangan membalikin Karnaya ke kamu. Jangan-jangan mau pasangnya apa-apa belum, Sus? Aku tak mau datang. Aku tidak terpenom MARIK! Aku harus keluar sini. Aku harus pergi. Terima kasih. 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 Saya bikin keributan di sini. Saya minta, mulai detik ini kamu pergi dari kehidupan anak saya. Jangan pernah temui dia lagi. Mama. Lina. Biar Mama selesaikan masalah ini sendiri. Dan saya yakin, anak saya pasti akan sangat menderita dan semakin tersiksa. Kalau saja dia tahu, bahwa laki-laki yang selama ini dia cintai, sudah menikah lagi dengan perempuan lain. Jadi jangan pernah temui dia lagi. Dan bilang sama istri kamu, saya akan datang mengambil cucu saya. Ibu, boleh aja aku selesai dari sini. Tapi demi Tuhan, sampai kapanpun saya gak akan pernah ninggalin hari ini. Ayah. Saya merahkan untuk kita keluar dengan ini. Isa kita boleh menikahkan kepada kita. Jangan lupa untuk kita lahir ini. Jangan lupa untuk kita. Sayang Sayang Abie me I'll be in my sayang Selama ini, Mama percaya begitu saja omongan Bapak kamu. Sekarang Mama bahagia. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, Mama bisa ketemu kamu juga. Hari ini sangat bahagia, Mama. Hari ini... Ya. Sekarang kamu istirahat dulu, ya. Mama akan merawat kamu di sini sampai sembuh. Hari ini... Dinda juga akan merawat hari ini. Sayang, nih, lihat nih, Mama bawain baju ganti buat kamu. Dan Mama juga bawa buah. Apa? Papa sama Kayan mana? Kenapa mereka nggak ada di sini? Sebaiknya kamu nggak usah mikirin mereka dulu, ya. Kamu mau apa? Mau makan? Aku nggak mau apa-apa, Ma. Aku cuma pengen ketemu. Hari ini mau kamu siapa? Ma. Kak Galang. Jangan pernah kamu sebut-sebut nama itu lagi. Benci sama dia. Kenapa kamu nggak mau ketemu Galang? Apa maksudnya, Galang menghihati kamu? Galang, Ma. Galang, Ma. Galang menikah dengan Sinta. Kamu tahu dari mana? Hari ini lihat sendiri, Ma. Hari ini lihat Galang sama Sinta di depan rumah Om Yogo. Dan Galang. Dan Galang udah mengakuinya, Ma. Hari ini nggak nyangka, Ma. Galang bisa setengah itu. Nih anaknya hari ini. Hari ini. Hari ini. Hari ini benci. Galang menikahi sahabat hari ini sendiri, Mas Sinta. Sudahlah sayang. Kamu jangan pikirin dia lagi. Tapi. Mama setuju. Kalau kamu nggak mau ketemu dia. Tapi. Tapi. Tapi galang. Suami hari ini, Ma. Hari ini udah menikah sama Galang. Hari ini. Mama dan Papa kamu. Sudah tahu. Kalau kamu pernah menikah dengan Galang. Dan juga. Kamu hamil. Maafin hari ini, Ma. Maafin hari ini. Sudah saya. Mama sudah maafin kamu. Seharusnya Papa yang minta maaf sama kamu. Karena Mama nggak bisa. Menjadi. Orang tua yang baik. Ma. Aku mau galang mengembalikan anakku, Ma. Aku menghanah ya, Ma. Kamu sabar ya, Ma. Mama janji. Mama janji akan membalikankan Naya ke tangan. Mama bener, Kak. Bagaimanapun caranya Mama dan Dinda akan merebutkan Naya dan tangankah Sinta. Kak Rini tahu nggak? Kak Naya itu lucu banget, Kak. Cantik kayak Kak Rini. Aku benar. Kakak sama Papa. Bisa datang bawa Kak Naya. Aku butuh anakku. Aku butuh Kak Naya. Aku cuma mau dia. Mula. ni robots. Nyamaka. Ni ФSo fürs Temaari. Naya. Nyamaka. Nya 從 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton